Hai all right kita coba ini ayam pedesnya ya amin mijonya sambalnya dulu ya guys ya pas banget nendang banget guys apa kabar kalian semuanya kalian kembali bersama saya saya seorang istri ibu dan dan sejiga kerja di luar rumah kali ini saya akan masak ikan-ikan ayam sambal ijo ya am ayamnya ini udah saya goreng jadi dia udah masak tidak terlalu kering ya cukup-cukup aja dan saya ada cabai dari kebun ini cabai dari kebun saya sendiri dan bawang merah atau shallot dan ini tomatnya juga dari kebun bawang putih terus cabainya itu agak sedikit frozen itu cabai Thailand biar pedes karena saya tidak tahu cabai ini pedes apa enggak jadi as biar pedes saya kasih tab cabai Thailand itu karena levelnya sangat pedes banget guys kalau kalian tahu cabai Thailand itu hampir sama dengan cabai rawit ya dan ada daun salam dan ada serai yang udah saya geprek dan tentunya kita membutuhkan garam dan as paper ya secukupnya anyway dan ada minyak itu disitu dan ada food processor untuk menggiling bahan-bahannya ini kita mulai yuk ayah يetak powiedzieć ayah 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 kita kunci kita masukkan bahan-bahannya cari bawang merah terus tomat dan bawang putih bawang putihnya terserah kalian mau sebanyak apa karena bawang putih itu bagus banget untuk kesehatan ini terus serenya sama daun salamnya atau belies ya kita pakai nanti untuk menumis-numis ya saya mau gileng dulu nih kita nggak mau terlalu hancur ya guys ya nggak terlalu hijau juga sih karena ini bukan cabai hijau ya kalau di Indonesia pakai cabai hijau itu hijau banget jadi cantik ya ini enggak terlalu seperti yang saya harapkan ya satu kali lagi Oke kita taruh minyaknya guys padahal ini wajan baru tuh udah kayak apa ya scratch gitu ya ini ini terlalu banyak minyak ya guys ya uh kenapa apalah untuk sambal ya di bela-belain banyak minyak biar enak belum panas kayaknya masih belum panas ini kita sudah mau siap menumis bumbunya ya kalian bisa lihat tuh uh kameranya sedap anak saya udah gusin gusin batu-batu ini menjembal syakir terus kita masukkan serenya dan daun salam atau beri kita tumis daun salamnya keluar dari wajan kita kasih garam kita masukkan ayamnya sekalian biar meresap ada minyaknya juga ya terus kita mau tutup ya biar masak biar meresap ini kalau kasih ini air dikit ya biar tidak terbuang saya kalau masak nggak suka ngebatir atau waste air di dalam tepak gunungnya meresap kita mau tutup tutupnya mana kita cek lagi oke kita cek keadaan chickennya kita mau tambah gula dikit biar burih ya kita akan tambah gula dikit untuk gula meresap kita akan tambah gula meresap kita akan tambah gula dikit satu lagi bentar kita kecilkan apinya ini waktunya icip-icep guys kalau kita perlu kasih garam lagi nggak ya manisnya cukup ini ada airnya tadi ya terkeringat kalau kita masak gulanya cukup cuman kita mau tambah garam dikit lagi kurang garam menurut saya kalau makan pakai nasi kan nanti aslinya agak terkurang ya ini nggak usah pakai lemon juice atau jeluk nipis karena sudah pakai tomat hijau ya jadi dia agak asem-asem gitu kalau ditambah asem jawa nanti dia lebih asem lagi udah siap udah siap udah siap oke saya mau coba pakai nasi ya coba ayamnya dikit aja saya nggak mau beda-beda ini besar kayanya ini besar kari jadi saya mau ambil separuh aja dagingnya gitu ya terus saya taruh sini udah mau coba sama kalian ya bagaimana hasil masakan kita nah udah jadi kayak gini all right kita coba ini ayam pedesnya ya amin mijonya sambalnya dulu ya guys ya hmm pas banget nendang banget guys jadi kalau kalian mau masak gampang ini nggak usah pakai order pakai apa ya gojek lah kalian nggak mau di Indonesia mah kalau mau order gampang ya mungkin nggak pesan terus kita coba dengan nasi ya ini pedes banget pas banget pedesnya ada ayamnya nasinya bulen banget satu sendok lagi hmm lagi thanks for watching silahkan subscribe kalau kalian suka video saya dan I will see you the next walk God bless you bye bye Música 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 Música